Sebenarnya saya ada serial parenting di kelas-kelas parenting yang saya bawakan ke sekolah. Jadi biasanya ikuang, walaupun itu punya jadwal khusus buat saya, pertemuannya ada yang sebulan sekali, ada yang berpulauan sekali, dan sebagainya untuk membahas tentang pasangan parenting. Jadi banyak sekali diantara kita orang tua, bahkan yang hari ini ditampil penolong menjadi guru, yang berinteraksi dengan anak-anak, tapi kita gak punya putar sebenarnya untuk pasangan. Sehingga banyak diantara kita, akhirnya kata orang itu istilahnya apa? Trial and error, asal-asalan aja. Kalau gini berhasil ya Alhamdulillah, nanti pas gak berhasil, nanti jualan diri. Termasuk saya, termasuk saya. Saya bukan orang yang punya basic impu parenting, saya juga termasuk orang yang trial and error itu. Artinya Ustazah dan Ustazah sekalian, Saya kembali Ustazah dan Ustazah sekalian, saya bukan orang tua yang sudah berhasil di penelitian saya. Ini yang perlu dimaklumkan. Jadi saya bikin buku parenting, bikin pas parenting, bukan karena saya sudah berhasil menghasilkan anak, bukan. Atau saya patah di dunia parenting, bukan. Jadi, kalau ada Ustazah dan Ustazah yang punya anak lebih tua dari anak saya, berarti saya yang perlu belajar sebenarnya. Jadi, belum berhasil. Banyak gagalnya juga. Tapi proses-prosesnya itu, saya dokumentasikan di buku saya, salah satunya. Kemudian, banyak saya share di kelas keras. Yang kemudian, banyak orang tua yang mengaplikasikan kalian sama, ternyata berhasil. Alhamdulillah. Hanya, yaudah, jalan aja terus. Kenapa begitu? Karena sejak kita kecil, sampai hari ini jarang sekali ada kelas-kelas penasuan anak. Mungkin di kaya-kaya ini mulai banyak. Kalau betul, Pak. Apalagi zaman orang tua kita. Tidak ada kelas-kelas penasuan anak itu. Yang ada mereka ketiga, apa namanya, melikah, yaudah melikah. Punya anak, punya anak. Nggak ada pengalaman. Ini atasnya, akhirnya kita juga begitu. Ada di sini yang pernah, kemudian ikut sekolah gitu, tentang pengasuhan anak khusus. Kemudian, dapat sertifikasi gitu. Atau yang ketika mau nikah, nanya ke calon pasangan. Pertanyaan kelas parenting, ada sertifikannya gitu. Nah, sehingga banyak di antara kita, ketika kita belajar tentang parenting ini, belajarnya itu, dari mana? Dari pengalaman kita, betul. Jadi, seperti apa kita dulu dididik oleh orang tua kita, seperti apa kita dulu dididik oleh guru kita, itulah yang kita aplikasikan sekarang. Kalau nggak ditambah kapasitasnya, ini akan diteruskan. Bayangkan. Ustaz dan Ustazah dulu pernah ikut TPP, pernah ikut PTK, dan seterusnya. Kita mungkin nggak ada niatan begini ikuti itu. Tapi ketika hari ini kita melihat, usaha-usaha kita, siswa-siswa kita melakukan hal yang pilih. Mungkin dia teriak, dia main, dia agak, dan menurut kita nakal sedikit. Terus, kita itu sama kayak guru kita dulu itu. Dulu, aku benar di kolana kayak gini, aku benar diteriakin. Aku benar di kolana kayak gini, dicubi, jadi dalam gitu. Itu tuh kita, muncul kayak gitu di dalam otak kita. Maksudnya kita nggak mau. Barangnya orang tua ini, yang kemudian sebelum dia menikah, dia bilang, nanti kalau aku punya anak, aku akan dididik anak ini dengan baik, dan tidak akan aku lakukan cara yang aku rasakan dari orang tua aku. Tapi pas dia punya anak, respon paling cepatnya adalah persis seperti apa yang dilakukan oleh orang tua ini. Gitu ya. Dan sekarang, kita episode ini menjadi seorang pendidik. Kita di sekolah. Satu yang ingin saya sampaikan dulu bahwa, penanggung jawab pendidikan anak, penanggung jawab pendidikan anak itu bukan guru. Oke, ini pegang dulu, pegang dulu. Tapi jangan justru membuat kita bersatai-satai ya. Ya, oh, orang yang berkantang jawab saya. Ini yang berkantang, bukan gitu ya. Tapi, penanggung jawab pengasuhan anak itu adalah orang tua kandungunya. Terus posisi kita sebagai guru apa? Posisi kita sebagai guru adalah sebagai partner. Sebagai, apa namanya, tim yang untuk bekerjasama, men-support pengasuhan anak itu. Sehingga, salah satu yang penting kalau kita pengen ngelola sekolah dengan baiknya, tidak cukup kalau kita cuma fokus sama anak-anaknya saja. Ya, saya enggak tahu nih, di DPR ini kita, di rumah baca kita, apakah sudah mulai tersebut orang tua. Karena apa? Lerti kita kalau cuma fokus sama anak-anaknya, kemudian orang tua yang tidak tersebut. Di sekolah, diajarkan sebelum makan, berdoa dulu. Diajarkan yang kita makan, pakai tangan-tangan. Diajarkan yang kita makan, duduk. Tapi di rumah, orang tua mereka tidak melakukan itu. Ya kan? Sehingga, sehingga anak tumbuh dengan profil yang berbeda. Sehingga mereka tidak punya standar, mana yang benar, mana yang kesalahan di sekolah kayak gini, ada juga gini-gini mungkin apakah juga. Artinya, enggak tekanan di dalam diri ini, ke bawah sampai dewasa, ngantung semua wajah-wajah yang relatif ajalah, kebenaran itu. Kalau kamu mau kebicu silakan, mau kebicu silakan. Jadi tidak ada keyakinan yang mantar pada diri ini tentang apa yang benar, apa yang salah. Itu salah satu. Sehingga mungkin nanti bisa bikin perbijakan untuk seperti apa nih, mengolah orang tuanya juga. Mau kebicu silakan ini menanamkan keselarasan antara hafal yang kita ajarkan yang enak di sekolah, termasuk apa yang perlu dilakukan oleh orang tua di rumah. Itu. Sebagai partner. Hanya saja, ketika kita sebagai partner ini pun berarti kita juga belum punya mukabat. Ya kan? Kita enggak bisa mencoba orang tua. Yang terjadi kan selama ini, saya diklinik ke sekolah-sekolah ini, yang terjadi karya eker-ekeran gitu. Antara orang tua sama pihak sekolah. Pilihan anaknya agak gimana gitu di sekolah, langsung orang tuanya dipanggap sama, Bu, anaknya gimana di rumah? Kok di sekolah tidak di balad kanan ini? Di rumah gimana? Langsung orang tua bilang, Enak aja di rumah, saya baik-baik aja. Setelah di sekolah, nyata saya baru kayak gini. Coba baik-baik. Terus yang salah siapa? Kalau udah baik-baik. Orang tua tidak merasa bahwa dia melakukannya kurang tepat, buruk juga mengira bahwa di rumah terlalu kurang tepat. Terus gimana? Ya kan? Jadi ini yang sering bikin perikir antara orang tua dengan buruk. Maka perlu kita kemudian membekali diri kita juga sebagai buruk. Kemudian kita lagi tahu sebagai apa yang menikahkan anak-anak. Maka yang perlu kita pelajari salah satunya adalah tentang penghasilan anak. Ini teman iku aja kalau penghasilan anak. Saya biasanya di forum tentang pengumuman pertama saya membahas tentang para lima dulu tentang penghasilan anak. Tapi hari ini saya pengennya karena kita pengalih, apa namanya, pendiri saya masuk langsung ke teman iku saja ini bukan tema pertama. Ada tema pertama dulu untuk membokar dulu kenapa kita penting penghasilan anak. Kita membahas tentang main vulgar ini dulu. Oke. ini ada kisah ini saya nulis di buku pertama saya yang sebetulnya sembun di hujung lain pasang. ceritanya ini ada seorang anak perempuan ketika dia terbang di pagi hari, hari ini pulih. Ya anggap saja anak perempuan ini kurang lebih usianya kayak mulit-mulit kita. Usia berapa berarti? 5 tahun. 5 tahun ya. Usia yang mana namun dia bangun. Saat dia bangun dia mendapati rumahnya sunyi. Tidak ada orang. Dia datang ke ruangan lalu tidak ada orang. Dia datang ke teman tidak ada orang. Terus dia dengan suara di dapur ada yang memperinci air dia datang ke dapur ternyata disitu ada asisten rumah pandan. Si biminya lagi disitu lagi di ujibnya. Dia tanya sebuah biminya. tapi kemana ayah sama ibu oh ayah sama ibu lalu pergi ada acara pernikahan temannya. Tadi kamu soalnya masih tidur jadi gak di ajak. Oh yaudah. Yaudah kamu mainan aja sana. Si anak perempuan usia yang bertahun ini kemudian dia bermain. Dia keluarin semua mainannya di rumah. Dia bongkatin dia main sendiri. Bosen dia nonton TV bosen dia bingung mau apa-apa yang lalu semua dikerjain dia mau main main kemudian dia keluar keluar ke jarasinya kemudian dia pakai apa namanya obeng bertemu sama obeng terus obengnya dibuat kayak pensil dia dia colek-colek ke keramik di lantai nya jika ada tulisan apa dia colek-colek ke tembok kena berjual apa-apa ya lihat ada mobil orang tuanya ini udah belajar berjual saya berjual 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 Sampai kemudian ayah turun pulang sama ibunya karena tak berpengaruh mobil, tak ada tempatnya motor Si anak ini dari dalam rumahnya dengar Ya kalau di murusnya saya tulis namanya si hitam Dia dengan suara motor ayah ibunya datang sampai di rumah, padel dibuka, dari dalam rumah Dia juga langsung lari Buka-buka pintu gitu Gak bisa dibuka Gak bisa dibuka Gak bisa dibuka Gak bisa dibuka pintu, ayah sama ibunya udah datang Aku panen, aku panen Gak bisa dibuka 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 Kemudian ayah ibunya masuk Motor diparkirin Baru aja motor diparkirin terus makanya Gak bisa dibuka Gak bisa Apa responnya Gak bisa dibuka 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 Gak bisa appetite Kepada jalan WHAT Gak bisa dibuka Gak bisa dibuka Jalan pupil Yang bulu kayak gitu, langsung digorong sama ayah Oh, kamu ternyata ya Yang nyoret-nyoret ke mobil ayah Anak bingung, nangis Nangis, ya Karena sampai tidur untuk itu Kamu, tahu gak ayah? Berapa penuh yang harus diganti? Ya, enak, ketahuan berapa penuh kan? Berapa juta lagi akhirat keluar itu mau ngecek yang disini? Nah, tahu yang bikin diri Sini-sini, biar kayak ajarin orang Sini-sini, tangannya sini Tangannya disuruh, harus berdua-dua Tangannya Terus ada lati kan Pohon di depan rumah mereka Dihakun sama ayah 4 tangan Kemudian tangan anak itu pukul pakai hati pohon Ini dia tangan yang tadi gawatnya Ini tangan yang anda belajar dilihat Ini tangan yang sembarangnya Dilihat, biarlah sembarang lagi coba-coba ke belakang Ini tangan yang sembarang Anak itu ternyata Ternyata, ampun ayah, ampun ayah, ampun ayah gitu Cuma gak kasih tau ayah Kau ya kita ikut tangan sama ayah Ibu Ibunya Di belakang sama Mau gimana? Udah cepet, kok pas bersin Kok pas bersin? Kok pas bersin? Kok pas bersin? Apapun kita udah tidur Kalu kita tidurnya sama bibing Memhukum Dibawah. Setiap bibingnya Bukan manit Dipesihin bukannya Sampai sebelumnya Juga n kampus Anak itu dibawah masih nampus Dibawah, sebelumенного sedap Bisukpunnya:"risir B Fixit Dua Tibetan Tina Tidur Atau si orang tuanya, sudah di hari buka, juga besok mati, sudah di hari buka, sudah di hari buka, sudah di hari buka, sudah di hari buka. Itu saja yang sama sih. Ya kan? Kejadian ini hari buka, ya kan? Senin ayahnya kerja, kemudian si kita, tangannya makin tukar. Badannya makin panas. Si bibiknya bila buka, ini tangannya udah tukar. Udah kamu kompres aja, kasih pada saat kamu. Sampai hari selasa, bibiknya malu, ini kayaknya bukannya bernanadu. Dan kemudian badannya juga masih panas. Udah, nanti aja sore. Nanti aja sore, tunggu bapak pulang. Baru kita lakukan. Ya, tiga hari. Sore bapak pulang, di bawah terobos. Doktor. Sampai ke dokter, diperiksa kementerian jaringan-jaringannya udah. Lusa. Si kita, kemudian, berbalik. Dan orang tuanya dikabarin, bahwa tidak ada jalan lain. Kecuali mengamputasi bagian tangannya. Ya. Hari lalu, si hitam tersadar dari proses operasinya, tangannya sudah dibalut bapak. Gitar segini. Ya, tangannya gitar segini luar-banyak. Ayah ibunya hidup, sudah tak tempat. Tempat tidurnya dikabarin. Saat dia terbangun, si hitam langsung. Angkat tangannya. Jadi lihat, sudah tertutup dengan bapak. Dia nangis. Nangis. Ayah, ibu, kita minta maaf. Enggak maaf lagi. Gak maaf lagi. Gak maaf lagi. Ayah, ibu, tolong kembali di tangan kita. Kita gak maaf lagi. Kita mau jadi anak ayah, ibu yang baik. Maafi kita. Bayang seperti berperasaan malam. Nangis. Yang kaya gini. Orang-orang yang kaya gini. Bukan cuman. Banyak. Banyak yang kaya gini. Dan lebih miris lagi, di sekolah-sekolah dulu, yang kaya gini juga. Meskipun tidak sepaham. Ini PRD tadi pertama. Dalam pengasuhan anak di usia anak yang masih, usia gimana? Ini bahasa kita sekarang. Mohon dipastikan untuk menghindari hubungan yang berhubungan dengan menyakiti fisika. Termasuk juga yang menyakiti hati anak. Dua iti. Ketika kita lakukan, menyakiti fisika anak kita. Atau kemudian dengan kata-kata kita yang kasar menyakiti hati anak kita. Besar dari diri kita. Ini yang kita hancurkan. Bukan diri dia saat ini. Tapi masa depannya dia. Ya. Jadi kadang-kadang ini kita luruh kalau udah gak sabar, berlisif, main, kita akan ditinari. Ya kan. Ya main sedikit lagi. Diteriaki masih berlisif. Ya kan. Nanti kita belajar. Kayak gimana cara. Kenapa? Karena anak-anak itu, dia cepin dari orang tua. Makin kita teriak. Dia ngantulis. Teriakan juga. Kita bilang dia ngantulis. Dia ngantulis. Makin ngantulis. Makin kita kumpul fisiknya diangat balas dendam ke kita. Untuk membuat kita menjengkel atasnya. Maka gak tepat ketika kita. Kemudian. Menyakiti anak kita dengan. Kemudian memberi kewarnaan-kewarnaan yang menyakiti fisiknya. Ini kita tahan dulu. Oke. Karena masih banyak yang seperti ini. Di beberapa sekolah yang saya dapatkan ini. Cukat dari orang tua itu masih kayak gitu. Masih ada keburu sekarang. Masih menarik rambut. Nih. Di sini. Sakit omat ini. Masih ada. Yang kecewek. Yang dihubil. Yang masih ada. Iya. Ini kan kuala kuala dari dulu. Ya kan. Ya tarik dirinya. Ayo. Iyem lah. Iyem lah. Bukan lagi diri dulu dulu. Kau mau bergerasin. Itu masih ada. Nah ini perlu kita tahan. Ya. Perlu kita tahan. Kita kendarikan diri kita. Karena kalau kita berdiri bukan berdiri. Kita sedang berusaha anak-anak kita. Semarapapun kita pada anak-anak pastikan. Jangan sampai kita melukai fisiknya. Menyakiti fisiknya. Apalagi melukai atau menyakiti. Ayo. Oke. Sekarang kita belajar. Agak serius sedikit ya. Ini. Ketika kita belajar tentang Neuroscience. Tentang otak anak. Jadi anak itu. Ketika dia. Diciptakan Allah. Maka. Maka. Bersama dengan tumbuhnya anak itu. Otaknya juga tumbuh. Dan kita sebagai pendidik. Perlu menyesuaikan proses pengasuhan anak kita. Pendidikan anak kita. Disesuaikan dengan. Kondisi otak mereka. Kondisi otak mereka saja. Kita gak bisa. Menuntut anak-anak kita. Kemudian. Melakukan sesuatu. Aktifitas. Yang belum sakatnya. Mereka. Belajar tentang. Oke. Jadi kita bisa lihat. Ada bagian-bagian otak anak disitu. Sesuai dengan. Warna-warnanya. Kita mulai dari yang paling bawah. Ada namanya. Brain stream. Brain stream. Atau disitu disebut juga dengan. Basic. Survival. Function. Tumbuhnya makan. Bagian otak ini. Sejak. Di dalam. Kandungan. Ya. Disitu ada namanya. Prager. Sampai. Usia. 8 bulan. Jadi. Anak-anak kita itu. Otaknya. Sudah berfungsi. Sudah tubuh. Sejak. Di dalam. Kandungan. Ini nanti. Kalau kita punya pesan tadi. Yang 6 bulan. Nah itu. Bisa jadi prosesnya. Sejak berfungsi. Jadi. Karena orang punya. Yang tau juga. Kenapa. Jadi. Soalnya anak itu. Dimulai. Sejak. Di dalam. Kandungan. Maka. Di pelas-pelas saya. Ketika. Mengajarkan. Ibu-ibu itu. Bagaimana. Agar. Melahir kami itu. Dengan nyaman. Apa. Prosesnya. Sejak. Diketahui. Ya. Bahwa. Kali ini. Positif nih. Kalau bisa pakai. Testback. Itu. Ya. Sejak. Saat itu. Proses. Pemasuhan. Anak. Bahkan. Kalau kita belajar. Dari agama. Kita. Dari proses. Mencari. Jodohnya. Tapi. Masuknya. Proses. Jodoh. Berarti. Apa. Profil orang tuanya. Kan. Profil orang tuanya. Tapi. Disini. Yang saya maksud. Adalah. Ketika. Sudah diketahui. Positif. Amir. Berarti. Proses. Pertumbuhan. Anak. Itu. Sudah. Di situ. Jadi. Yang tumbuh. Apa. Disebut. Namanya. Brainstry. Bagian otak. Yang paling bawah. Kita sebut. Juga. Biasanya. Istilahnya. Dengan. Banan otak. Ada juga. Yang menyebutnya. Dengan. Istilahnya. Yang ada. Di semua. Makhluk. Manusia. Dan hewan. Bagian otak. Cara kerjanya. Sama. Antara. Hewan. Dan manusia. Sama. Untuk. Untuk. Mengendalikan. Sistem. Pertahanan. Kenapa. Disebut. Otak. Revenil. Karena. Cara kerjanya. Sama. Seperti. Cara kerjanya. Kenapa. Pencilnya. Adalah. Dia. Bisa. Mengejar. Ya. Atau. Berlari. Mengejar. Sesuatu. Untuk. Mendapatkan. Sesuatu. Atau. Berlari. Mendapatkan. Sesuatu. Ini. Terbentuk. Sejak. Anak. Berada. Dalam. Kanungan. Kalau. Bahasa. Di. Literatnya. Disebut. Fly. Or. Fight. Anak. Kami. Kalau. Punya. Masalah. Nanti. Dia. Yang. Pengaruh. Pengaruh. Di. Masa. Masa. Awal. 0. Sampai. 8 bulan. Di. Dalam. Kanungan. Ibunya. Kebentuknya. Di. Tergantung. Apa. Jadi. Anak. Selamat. Dalam. Kanungan. Ibu. 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 Sebenarnya. Itu. Kalau. Orang. Mau. Mungkin. Mungkin. Istilahnya. Apa ya. Banyak. Ah. Tidak. Itulah. Tidak. Percaya. Ya. Tapi. Ketika. 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 Seseorang. Tadi. Ambil. Ya. Dipastikan. Ini. Seorang. Sudah. 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 Berarti. Dipastikan. Yang. Tidak. Jangan. Yang perlu. Dipastikan. Yang perlu. Memuliakan. Ibu. Memuliakan. Istri. Memuliakan. Seorang. Yang sedang. Ambil. Dipastikan. Dibusahakan. Jangan. Sampai. Ada. momen emosi negatif itu muncul semaksimal mungkin jadi seorang ibu yang amir itu dijaga oleh suaminya ada selalu bahagia perasaan dimanjain diseneng-senengin pokoknya kenapa begitu karena kalau seorang ibu yang amir bersedih, dia sedang menginstall, memformat, membuat datang di dalam kotak anaknya wahai anakku, kalau punya masalah kamu serinya itu sudah disiap disitu ibunya sering marah-marah nah, kalau nanti kamu dalam hidupmu ketemu soal situasi-situasi seperti ini solusinya manfaatkan, kayak ibu yang ini itu sama kayak ngajar ibu itu, tapi hanya dilakukan aktivitasnya, dia terinstall di atasnya di dalam pikiran dalam rekamanan cinta atau ada orang tua nangis aja udah diem aja udah mau konting anak-anaknya akan jadi begini udah ada, aku gak mau libat anaknya akan jadi begini apa yang dimakan ibunya selama masa kehamilannya itu biasanya jadi makan bersuka anak-anak ibu apa yang ibunya gak suka itu benar-benar yang punya anak berbeda di satu pasti bisa beda contoh saya nih saat kehamilan anak pertama itu istri saya ya bukan saya kalau saya gak hayai-hayai itu istri saya waktu itu sukanya itu makan peroti bakar sama itu pernah tuh sampai malam-malam terus saya nyari apa tuh gripik simpong yang pakai motor itu yang ditimbang setelah senyata masih tak perhatian suatu ketika ada pengajian itu sepuluh ada apa yang dipakai saya nak perhatian gitu nah anak pertama saya kan saya ajak dia makan pas pulang di motor dia itu nanya ini saya enak apa biar kelas 2 apa pas 3 dia nanya ya itu tadi rohnya apa siap yang di hilang itu lantai wangi kok enak bangun sih abang gak pernah makan rohnya saya enak gitu saya langsung pas aku pulang kok enak gitu jadi sekarang itu yang dimakan bapaknya dia kalau dimakan sama apa tuh gripik simpong itu aneh terus saya ambil dan kepadanya nggak suka makan pedas sama kalau anak kedua beda giliran yang anak kedua ini ibunya cendung nggak terlalu banyak masalah dalam makan kalau yang karena sering masih mungkin tanggal pertama ya sering berusaha atau seorang anak kedua ibunya udah biasa jadi udah nggak terlalu itu jadi apalagi itu sama anak kedua juga mau dikasih makan segera satu itu dia makan jadi bagus ya apalagi-apalagi itu ya dan nggak terlalu ini kalau orang pertama itu ini gitu karena terlalu itu ini perbedaan-perbedaan sikapnya juga begitu yang pertama ini orangnya hati-hati banget dalam pertama karena kalau ketika saya belajar ini memang namanya yang pertama kita juga jalan layak ini jadual kontrolnya aja mau kebedaan sama terdapat kita beri anak-anak satu berbedaan yang paling penting itu yang pertama pokoknya lengkap ya kan terdapat spesialis yang lengkap kebedaan yang lengkap vitamin yang dilengkapi dibunyai dikasih minum susu dan lain sebagainya kan yang pertama kita keluar kita nggak tahu punya ibu-nya udah-udah oh ini minum susu ini susu ini oke oke beli oh kita ini beli 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 mulai yang tadi itu berkurang yang pertama yang pertama itu yang pertama yang tidak lebih kalau itu nanti ada kontrolnya nanti kabar-kapan ada tapi ini ternyata mau mengalami mental mereka yang pertama itu cerah ini berkati yang kecil yang pertama yang pertama cerah itu biar beli anak-anak itu di komunitas itu udah banyak-banyak itu dimanjat segala itu yang pertama cerah aktivitas fisik sama anak-anak tidak terlalu banyak aktivitas fisik dan cerah lebih kotak lebih perasaan anak-anak dia lihat sedikit apa langsung anak-anak itu mau ancret sampai ketika ibunya mungkin waktu itu agak anak-anak bagaimana gimana gitu ya tapi jadinya kayak gitu gitu tapi beda sendiri nah artinya apa ternyata kebentukan kotak di usia 0-8 bulan ini bentuk kayak sekarang kita di sekolah kita ini ada anak-anak yang masuk disini buat 5 tahun 4 tahun kelarunnya beda-beda sangat ditergukan seperti apa dulu di dalam kacauan orang-orang yang di install itu adakah anak masyik nasiatin langsung menerir nyari ngomong boleh-boleh tidak menerir ya adakah tergantung orang-orang tergantung orang-orang maka tadi saya bilang perlu ada keras juga buat orang-orang biar mereka teras sendiri biar mereka banyak membenahi diri biar kalau kita kasih tahu ini kan dia gak menurut banyak kita sama sekolah lagi kan dia gak bisa berhentang kan gitu itu perlu dikasih tahu belum lagi orang-orang yang masih aktif mengkonsumsi rokok alkohol dan seterusnya berpengar makanya saya sekarang membinat panggung selain itu sebagian mereka ada mahasiswa yang masih merokok dan saya ingat sekarang masih merokok silahkan tapi putuskan kapan mau berkaitan merokok kalau kamu nanti nikah masih merokok kamu sedang mengenerasi karena rokok itu berkemarin berkualitas sperma itu nanti kualitas anaknya berkualitas kalau punya tidak berhenti kalau mau amin berkualitas kalau enggak sudah berat akan lebih berat 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 lebih berat lebih ekstra mundus itu lebih ekstra karena pengaruh dari rokok memaaf saya kenal salah satu ada orang yang apa namanya kerja kerjanya itu mulai bikin rokok jadi semua rokok itu semua rokok itu mulai ngapa ataupun enggak ya nanti saya katakan tidak tidak boleh dikualitas setiap rokok itu bukan murgi tebak rokok jadi setiap rokok apa itu semua ada lusut ganja di dalam ganja dilarangkan tapi di setiap waktu itu ada maka bisa kecaduai yang bikin kecaduan itu adalah kandungan ganjah jadi saya ada kenalan memang dia kecaduan bikin rokok jadi dia bisa bikin rokok rajikan rokok apa dibilang bapur dia bisa bikin emang ada sekolah bukan sekolah yang antar madu derajat jadi dia bilang semua rokok itu emang ada cacolah berbeda kakak orang ini kebanyakan kita bilang mahal tolong narkoba dan lain sebagainya tapi masih rokok itu yang bikin efek kecaduan itu bisa berbayangan ketika mas 9 kita mas kita tanah kita jadi anaknya itu otaknya ada sekat sekat jadi kalau bisa siapapun yang kita tegal ada perolongan tidak boleh tidak 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 susah tidak terjual ada keinginan yang kuat dari darah Jadi mahasiswa itu yang nanya saya itu sehingga kalau saya mau berhenti berhenti, ya berhenti aja, dengan mu yang kuat berhentinya. Saya juga dulu merokok. Bulu, bulu. Berhentinya lah. Bulu. Berhentinya gimana? Gak bisa. Kalau kita berhenti rokok itu dikurangi ke dalam, gak bisa. Berhenti total. Langsung berhenti. Jangan beli rokok, jangan bintang rokok. Jangan sama temennya, jangan. Udah. Ngindarin. Kadang saya udah gak beli rokok, apa yang gini? Oke. Itu berpengaruh. Apalagi ibu. Ibunya alkohol, rokok juga ada sekarang. Banyak. Dan karena sekarang itu bukan sebagian orang perempuan merokok dan alkohol itu bukan air. Buat mereka. Ayo jalan aja. Nompok aja tuh. Di sertopi, di mana-mana. Kita gak sulit menemukan kuat atau rokok sekarang. Ya kan? Gak sulit. Dan kuat-kuat ini bukan air. Minum biru, apa-apa. Kalau dia sedang ancur dirinya. Kalau nanti dia berkuat dan selesai, anaknya ya bukan itu. Makanya, tentu diperhatikan di usia-usia seperti ini. Karena pola awal pengasor anak itu dimulai dari satu. Jadi dalam? Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika anak sudah lari ya. Sampai usiannya 2 tahun. Jadi dari 2 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Bagian otak yang luput ini yang di atasnya. Ada namanya seren gulung. Seren gulung. Disitu istilahnya disebut sebagai motor center. Jadi ini adalah bagian di kotak anak-anak. Yang disebut juga sistem motorik. Jadi bagian batak anak, sistem motorik itu. Distimulusnya dari usia 0 sampai 2 tahun. Apa itu motorik yang berhubungan dengan sahabat-sahabat motorik itu adalah bagian berhubungan kita yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya dulu. Anak-anak sering kemudian saat masih bayi. Itu di bedongan. Nah sekarang di bedongan perindahan itu sudah tidak direkomendasikan lagi. Salah satunya apa? Kalau di bedong itu kita sedang menghentikan proses istimulus terhadap sahabat motorik. Jadi pengasuh anak di usia 0 sampai 2 tahun adalah kita memberikan kepada anak itu kegiatan-kegiatan yang menstimulus fisiknya. Jadi jangan banyak dire dan lain sebagainya. Maka saya tidak rekomendasikan bahkan apa namanya? Banyak penelitian yang menentukan anak-anak yang lebih usia ini tidak dibicu. Tidak di stimulus sistem motoriknya. Nanti tidak kuat fisiknya. Jadi kalau punya anak-anak. Atau nanti kita ketemu sama orang tua. Yang punya anak 2 tahun ke bawah. Dihindari itu pegang handphone. Sekarang itu seorang handphone yang paling sering mematikan gerak anak itu ya. Perhatikan aja. Kenapa handphone ini jadi senjatawan tua? Karena ini yang paling cepat bikin anak diru. Ya. Lagi ngobrol. Pahak disepaknya. Masuk anak-anak ini gitu kan. Ini ngobrol. Sama. Gimana kan itu? Di rumah. Kalau tidak handphone TV. Jadi anak 2 tahun ke bawah. Kalau bisa dihindari itu. Ya. Dihindari. Dari apa? Benda-benda yang sifatnya layar. Nonton. Jadi jangan sampai nonton. Kenapa? Di sini sistem motoriknya tidak terstimulus. Geraknya tidak terstimulus. Jadi kalau bisa dikasih mainan-mainan. Gak bisa dia pegang. Dia sentuh. Kalau mau jadi dingin atau apa. Terserah. Ya. Kemudian apa? Di simulus untuk bergerak. Misalnya kan mulai diatur lagi. Dari akhir itu kan ada tertahapannya. Mulai dia apa namanya. Kumpulam. Mulai dia duduk. Mulai dia berangkat. Gitu kan. Tiap-tiap beda-beda. Jadi sebenarnya setiap anak ini. Ketika dia motoriknya terstimulus. Terus seringkali di luar pengawasan kita. Jadi kita ngatuh. Oh saya tiba-tiba dulu berdiri. Bukan. Sebenarnya kita lakukan semua. Tapi fasenya beda-beda. Gitu. Nah kita sebagai laku. Kalau punya anak di usia 2 tahun kebawah. Banyarin fisik. Terus kalau di sekolah. Bukan kita ketemu anak yang kayak gitu. Dia perlu bagiannya kurang. Dan semuanya berarti apa. Terus nih. Kita buat juga aktivitas-aktivitas fisik buat baik. Misalnya ada anak misalnya. Yang kita anuh tuh. Fasenya kan jadi apa. Untung kurang. Merangkak. Duduk. Nah yang kini itu perlu. Yang misalnya kita anuh ini. Bikin aktivitas. Misalnya ada main-mainan yang mereka perlu. Merangkak atau apa-apa. Merajat apa-apa gitu. Itu untuk menumatkan motoriknya. Itu perlu. Dibuat main-mainan aja gitu. Gak usah kita bilang. Kayaknya kamu mau membaikkan motor. Kayaknya kamu mau membaikkan motor. Kayaknya. 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 Ya gitu. Pain aja. Kita taruh bola gitu. Kita taruh bola. Bilih empat. Eh sekarang mau penang kebola. Tapi dengan air. Kayaknya marah. Kan bisa terbisa kayak gitu. Bisa. Itu nanti. Ayo sekarang. Kita main apa. Menantang kucing. Ayo apa. Bisa. Apa aja. Tapi kita serba. Ini untuk apa. Membantu anak-anak kita. Yang mungkin orang punya. Terus di rumah. Kita bisa kasih aktivitas itu. Gak masalah. Mau di umur dia. Sudah lebih dari 2 tahun. Tapi kita perlu dilakukan. Kalau bisa kita tahu. Belum dilakukan. Gitu ya. Ini penting. Sehingga anak-anak di usia 0 sampai 2 tahun ini. Memang masanya bergerak. Jadi jangan dibatasi betul bergerakan anak-anak di usia kayak gini. Ya kan. Jadi memang fasenya. 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 Fasenya bergerak. Maksudnya. Tidak sedikit. Kemudian orang tua itu. Anak-anak. Pas lagi bergerak. Bila bergerak begini. Justru banyak yang di. Dilarang. Hanya bergerak. Terus sekali ditampakkan. Jangan. Ini. Jangan itu. 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 Ya. Maka di usia-usia seperti ini. Yang diperlukan apa? Pendampingan anak untuk menemani tiap aktivitas. Fisik. Perlu. Kalau tadi. Usianya 0 sampai 8 bulan. Itu artinya tidak bergerak dengan ibu.